waaah, enak banget anjing, ya Allah, udah lama banget gak kayak gini waaah, Alhamdulillah, bener banget halo, teman-teman, kita ada di Ngobring, jadi ngobrol bareng Sebring, kita ada di depan bengkel GP motor ini adalah Om Hendro yang pemilik dari GP motor nah, jadi ini kan konsepnya gini Om, kemarin motor saya kan trouble ya jadi iseng-iseng nih, saya langsung masukin aja lah ke sini, masukin ke bengkel Om Hendro jadi, ini yang kendalanya, apa sih Om ternyata yang ada di motor nih? nah, jadi memang katanya ini sejarahnya katanya udah di porting nah, tapi sebelum kita bongkar atau kita lakukan ini, pembongkaran pengecekan kita paling, saya coba cek dulu jalan tapi memang ternyata tenaganya itu, ya apa, jauh dari ekspetasi sebenernya gitu sebelumnya gitu ya, harusnya kalau udah di porting, minimal tarikan menengah atas udah agak enak jadi ini memang agak kurang gitu, apalagi bawahnya nah, baru kita udah hitung, kita bongkar apa yang kurang gitu nah, memang kalau porting, sudah di porting terus juga akan ini juga minta ganti rantai keteng gitu walaupun rantai keteng, ini kilometer, kondisi kilometer itu masih 30 ribuan ya? di 35, antara 35, 40 gitu, jadi oh, oke jadi masih di bawah 50 lah gitu, walaupun udah ada beberapa, kalau untuk seber 250 ini, umumnya karakternya yang untuk mesin yang umurnya duluan harus ganti jadi itu biasanya tensioner, lifter tensioner gitu, atau kita nyebutnya orang banyaknya tensioner padahal itu ya, lifter tensioner itu biasanya ganti dan ini juga, katanya udah ganti gitu, tapi kok masih ada bunyi? udah, kita cek, ternyata rantai keteng masih lumayan bagus walaupun memang karena udah umur udah mulai melar, jadi udah sekalian kita ganti oh, oke tapi bunyi masih ada, nah ternyata kita cek juga, dia celah klepnya udah mulai agak renggang oh, celah klep ya? iya, celah klep, itu standarnya kan kalau untuk CB2 setengah ini, innya itu di kisaran 0,15 ada toleransi sih, 0,05 atau 0,06 terus, dan ini kondisinya udah 0,20 atau 0,2, walaupun masih masuk standar gitu nah, tapi itu bisa menghasilkan suara gitu, walaupun suaranya nggak yang keras-keras sekali sih tapi ada suara, terus X-nya itu standarnya kan 0,25, ini bisa 0,3 masih bisa masuk si pullernya itu tapi itu masih masuk ke standar, nah itu, dan juga roker arm-nya itu umur pelatuk walaupun itu nggak masalah tapi itu bisa mengakibatkan suara juga, nah itu untuk kondisi motor ini dan sekalian juga, memang akannya minta mau di remap gitu ya, remap ya? nah, kebetulan kita juga udah punya aplikasi remapnya gitu oke jadi, remap itu kalau yang belum tahu, biasanya itu kita merubah data gitu merubah data ECU, itu kan sebelum-sebelum ada remap itu biasanya kalau ingin memang ECU-nya kencang kayak racing, ya harus ganti ECU ganti ECU racing, nah hanya itu kan untuk kendalanya pertama, CB2 setengah itu masih jarang, merk-merk yang ECU racing-nya kedua, harganya masih lumayan gitu lumayan harganya paling meragi yang lokal itu udah di atas sejutaan, sejuta setengah gitu bahkan kalau yang merk luar itu di 4 juta, 8 jutaan gitu nah itu seperti itu, nah pas udah pada beberapa tahun ini, ada valistas atau remap lah gitu jadi, teman-teman yang ingin hemat tapi ingin ECU-nya serasa racing, ya biasanya di remap gitu walaupun nggak semua motor itu bisa di remap, jadi ada beberapa motor yang kita nggak punya file-nya nah kebetulan untuk CB2 setengah ini kita punya gitu dari 2 seri, 3 seri sih sebenarnya, CB2 setengah itu ada 3 seri, termasuk yang K33 itu kalau yang seri lama, yang Mata 1, itu bisa di remap semua kecuali untuk tambahan untuk CBR yang 150 Mata 1 oh CBR lama ya yang CB2 ya itu nggak bisa semuanya di remap, hanya beberapa kode aja yang bisa di remap jadi dia di protect sama file-nya gitu, sama ininya nah itu untuk remap, dan kita ini lakukan remap gitu itu biasa untuk hilangin limiter, atau limiternya ditinggikan gitu sama ya aturan TP sensornya gitu, atau semprotan lah sama sudut pengapian kita ubah, supaya sesuai dengan karakter si motornya dan Alhamdulillah sukses kalau remapnya itu, soalnya kadang-kadang juga remap pas lagi apasnya, suka gagal gitu oh ada yang gagal juga ya? ada gitu, biasanya kan faktor listrik itu bisa gitu tuh nah itu bisa agar, walaupun jarang-jarang sih gitu tuh biasanya disebut mati suri gitu tuh mati suri? iya, nah hanya kalau ini, ya Alhamdulillah udah normal gitu normal lagi, jadi sukses dan untuk tenaga, ya nanti akhirnya bisa nyobalah gimana itu bedanya sama yang standar gitu soalnya tadi baru dicobain netral gas doang itu udah beda sih, emang udah gantem lah istilahnya ya iya soalnya pas dibawa kesini, ini aja agak ngelos iya tadi pas dicoba pagi-pagi dicobain, oke udah agak beda nih, beda nih tarikannya aku belum dicoba ya tinggal ah belum dicoba testing nih, nanti kita bikin vlognya juga sih dari sini ya itu untuk, jadi itu untuk kondisi motornya akan siapa? adi-adi akan adi gitu tuh nah itu seperti itu, jadi waktu datang kesini memang tenaganya agak kurang nah kita servis besar, servis besar itu kalau di kita ya intinya itu utamanya itu membersihkan ruang bakar yaitu ruang bakar semua pistonnya dibersihkan, terus ya klep-klepnya yang kotor dibersihkan gitu nah sama ngatur celah klep hanya memang kendalanya kalau yang sistem di OAC itu cari SIM-nya yang susah SIM-nya ya SIM-nya untuk lebih tebal kayak ring ya ya kayak ini, batu-batre oh batu-batre itu untuk celah klep nah masalahnya kita kalau pun mau ganti harus tahu nomor yang sebelumnya berapa, nah hanya hampir semua motor itu nomornya udah nggak ada dan kalau kita pakai jangka sorong gitu nah itu biasanya kurang presisi gitu nah itu sih kendalanya nah tapi untuk motor ini dia bisa dicoba udah enak dan sebelumnya tenaganya kurang sekarang udah di atas normal lah kita bisa dibilang karena udah di remave juga gitu nah itu untuk CBR yang punya Kang Hadi ini nah tadi kan masalah motor saya nih Om, nah saya mau tanya-tanya tentang bengkelnya Om Hendro dong ini bengkel GP motor nih dari tahun berapa awal mulai berdiri? nah kita mulai ada sebelumnya sih kita belum bengkel jadi kita oh belum bengkel ya ya kita jual, bukan jual bersih, jual khusus motor CBR dulu oh berarti, oh berarti, oh iya iya pernah baca di artikel motor plus atau mana gitu iya, iya sempat masuk sih oh dulu pernah ini ya, pernah apa, berarti pernah jual motor CBR nah kemudian kita bisa dibilang, awal atau pelopor di Bandung oh pelopor di Bandung ya kita mulai dari 2004 2004 2004 2004 gitu, dulu di Bandung itu ya masih gak ada gitu nah kita coba, kita juga ngambil kerjasama sama importer yang di Jakarta oh iya nah kita, apa, ngambil beberapa unit, nah itu mulai jalan gitu mulai jalan, nah seiringnya jalan itu kalau motor baru kan paling perawatan hanya servis biasa, nah tapi kita belum buka bengkelnya oh belum buka bengkelnya nah kita baru buka bengkel itu pas 2005 2005, berarti setahun ya jangka waktunya ya ya, pas sudah mulai jual ya mulai banyak yang punya gitu, ya udah, udah sekalian buka bengkelnya gitu supaya konsumen juga tenang gitu, terus ada layangan aftermarketnya itu oke, after salesnya ada garansinya, terus kalau ada apa-apa ya kita bisa menyediakan spare partnya, seperti itu nah itu fokusnya jadi mulai di 2005an oh berarti mulai berubah fokusnya tuh dari 2005 ya? iya, nah hanya seiring jalannya waktu ya motor Thailand importernya juga udah gak masukin dan Astra yang sekarang jual motor CBR, nah 2011 ya 2011 kita udah gak jual lagi, kita masih jual sih 2011 kita sempat jual juga CBR 2,5 sampai 150 yang masih Thailand oh masih Thailand tapi hanya beberapa unit, karena harganya juga memang jauh iya, beda jauh, karena harga AHM dulu tuh kalau gak salah sama harga importer biasanya bedanya jauh bedanya 7 sampai 10 jutaan iya, walaupun sebenernya mirip-mirip lah, miris 11-12 gitu beda legalitas pas importernya iya, nah setelah itu, jadi pas 2012, walaupun kita sempat juga jual motor selain CBR sih ada, tapi tetep dari Honda, ada MSX gitu kita malah sempat juga jual R5, R15 R15? untuk yang maha gitu, dia masih dari Thailand kita juga pernah motor besarnya R6, terus R1 walaupun itu biasanya udah ada yang inden dulu pesen gitu iya, sebenernya kita kerja sama-sama importer yang Jakarta gitu dulu itu, hanya sampai 2012-an, nah kita udah fokus ke bengkel ke bengkel ya iya, nah seperti itu, dan walaupun bengkelnya kita, semua motor sport kita terima tapi memang mayoritas, 75%, 80% itu CBR karena yang kita tahu nya, orang ya dari awal gitu, dari tahun 2004-an itu ya jual sama servis CBR gitu makanya kan saya cerita sedikit nih Om, jadi kan kemarin kan pernah bingung nih nanya-nanya karena kan di Kerawang Purwakarta kan nggak ada bengkel yang khusus spesialis CBR nih iya nah, saya tanya di Facebook sih, di grup Facebook ke Om Fali atau siapa, biasanya bengkel di mana itu di GP Motor, pas saya searching, oh iya ternyata GP Motor nya memang spesialis di CBR, jadi udah lah daripada kemana-mana nggak jelas, sering aneh-aneh bengkelnya makanya saya dari Purwakarta, udah kesini aja lah kata saya daripada ntar ribet lagi kata saya, biar masalahnya cepat selesai kan ini lumayan juga nah sekarang, kalau kan Om berarti udah lama nih, udah lama megang CBR ya ada CBU dan sebagainya ya nah, punya nggak sih saran atau apa ya, istilahnya tips buat ini apa, buat yang megang-megang CBR, CBU ini awet dipakai atau CBR-CBR yang lain juga awet dipakai itu gimana sih Om? ada nggak sih tips dan triksnya? pertama kan, ini kan semuanya udah discontinue tuh udah discontinue tuh, mau yang 150 atau 2.5 otomatis juga spare part udah agak susah gitu, dan lagi sekarang itu udah banyak pengguna baru yang beli tangan kedua atau tangan kedia second lah istilahnya nah, jadi pertama untuk yang misalnya baru dapat gitu, motor second gitu, atau yang lagi cari nah, karena ini motor udah discontinue, part barunya itu udah susah ya, susah apalagi khususnya untuk CBR 2.5 ya nah, kalau kita kasih saran, kalau ingin dapat yang sempurna gitu, walaupun agak susah tapi memang biar strike di hati, kan kalau motor lain tuh minimal mesin bagus ya bodi nggak masalah gitu nah, tapi kutus untuk yang CBR, mau yang 150 atau 2.5 yang CBO ini kalau bisa, kalau ingin enak, itu bodi juga harus dilihat oh iya bodinya karena bukan apa-apa, kalau misalnya bodinya udah rusak atau gimana kalau ingin kita mau ganti, itu udah susah barangnya susah ngomong gitu, mau yang cabutan juga, masih susah bahkan kalau masalah mesin, kalaupun misalnya harus ganti lebih mudah daripada untuk ganti bodi-bodi atau fairing oh iya kalau mesin udah banyak yang cabutan lah gitu apalagi, kalau untuk yang 150 udah ada aftermarketnya banyak nah, kalau untuk yang 2.5 memang aftermarketnya juga agak susah untuk galaman mesin nah, itu untuk kalau pas kita ngambil barang nah, terus kalau yang udah punya gitu nah, penyakitnya bukan penyakit sih, jadi banyak keluhan untuk yang sampai ke 2.5 untuk khususnya yang di mesin, kalau keluhan sih secara umum yang paling sering itu kelistrikan kelistrikan umumnya di sepul oh iya, sepul sepul sama kiprok, tapi yang paling banyak itu sepul kenapa sepul? karena sepul itu biasanya banyak yang rusak bisa karena olinya jelek atau kurang atau ini aki nah, yang banyak itu sepul kebakar atau rusak gara-gara aki lemah oh iya dan memang karakter aki kering itu kalau lama nggak dimasukin listrik atau nggak kena listrik itu dia performanya turun turun ya? nah, banyak orang yang akinya lemah itu didiemin nggak dicas, nggak dicek atau nggak diganti nah, itu efeknya biasanya bikin beban si sepul itu berat nah, banyaknya yang kebakar itu, itu yang banyak disini dan untuk sepul, kalau barunya di as kalau nggak salah udah 1,9-an enak makanya kita banyaknya dililit ulang nah, itu kalau yang banyak ya jadi, kalau untuk yang punya atau itu usahakan kelistrikan harus sehat gitu utamanya si aki itu yang pertama terus, yang kedua untuk masalah di mesin biasanya yang duluan ganti itu lifter pensioner lifter pensioner tapi memang ini bisa dari itu torsinya besar nah, dia apa, se rantainya juga ya tenaganya besar nah, lifter pensioner kadang-kadang apalagi kalau yang kenemotnya udah pernah ganti udah atau diganti racing itu lebih pendek umurnya tuh gitu nah, pilihan penggantian lifter pensioner sebenarnya banyak mau pakai yang 150 juga bisa atau yang ori juga bisa walaupun ya ori pasti harganya lebih mahal ada yang aftermarket itu tinggal pilih lah gitu hanya intinya biasanya kalau ada bunyi di mesin paling mudah lifter tensioner dulu yang di cek ya dipunculmu kemana-mana nah, kalau itu udah ini biasanya yang sahabatnya lifter tensioner itu rantai keteng oh ya gitu, rantai keteng karena dia juga punya umur walaupun untuk saya bayar 250 ini rantai keteng itu umurnya agak panjang oh, agak panjang ya ya dibanding yang 150 gitu biasanya gitu karena dia RPM-nya itu batasan kan hanya Rp10.000 sedangkan kan kalau yang 150 bisa Rp11.000 nah, yang sebar 2,5 kenapa panjang ya karena karakter yang naiknya itu jarang sampai RPM tinggi makanya lebih awet dibanding yang 150 biasanya RPM-nya tinggi-tinggi karena ya tenaganya juga besar iya nah itu dua itu lift tensioner sama rata keteng tapi itu biayanya nggak begitu besar nah, yang lumayan banyak juga dan menguras dompet itu kalau udah kena di mesin itu noken as-nya noken as-nya dan itu udah termasuk dihitung banyak di kita juga udah lumayan banyak udah banyak yang disini ya, noken as-nya karena kalau noken as-nya kena itu kalau ingin sehat sempurna gitu nggak rewel lagi ngebolak-balik itu harus ganti nah, tapi kalau udah noken as-nya biasanya blokade-nya juga kena jadi belinya itu satu paket satu paket nah, itu kalau yang hari pertama udah lumayan susah kedua harganya udah enak yang udah mahal harganya itu nah solusinya sekarang banyak yang cari cabutan untungnya sudah ada 2 tahun ini lumayan banyak tapi ini udah sekarang-sekarang udah agak susah juga dan harganya udah mulai naik yang seken-seken juga gitu nah, itu nah, itu kenapa bisa kena sinoken as itu umumnya itu karena oli itu nggak ada yang naik atau sedikit yang naiknya itu nah, itu gitu dan itu disebabin biasanya bukan karena bisa sih oli yang kurang tapi banyaknya kita cek ternyata nggak naiknya itu dia filter olinya itu kesumbat kalau filter oli ya ya, jadi dia nggak mau naik ke atas gitu tuh nah, itu biasanya gara-gara itu sih banyaknya, jadi kalau bisa filter oli walaupun kalau yang ingin hemat tiap ganti oli itu harus ganti filter gitu, biasanya dua kali atau tiga kali ganti oli baru ganti filter ya ya gitu dan itu kalau filter itu karena filternya itu ada 2 yang satunya lagi itu filter yang bisa dibilang permanen itu bahannya itu jaring lah jaring-jaring gitu ya dan itu bisa dibersihkan nah, itu juga banyak yang ditutup itu biasanya kalau kampas kupling udah pernah aus nah, makanya kalau teman-teman yang misalnya kampas kuplingnya aus terus pas ganti kampas kupling terus sekalian si filter olinya itu dibersihkan karena banyak yang nggak dibersihin itu jadi mampat karena padahal sebelumnya itu si serbuk-serbuknya itu tuh gram-gramannya ya gram-gram itu ngumpul di filter oli itu nah itu jadi untuk si berdua setelah ini yang kedua diperhatikan itu yang pertama aki gitu supaya nggak listrikannya tetap sehat terus yang kedua ya kalau untuk mesin nggak lifter tensioner sama tensioner sama itu oli oh iya dan paling mesin itu sebenarnya mau semua motor yang paling penting itu oli olinya iya gitu mau motor apapun oli harus di di cek lah tapi oli rekomendasi apa om buat si biu ini nah, sebenarnya kita kalau merek sih macam-macam dan di sini juga konsumen banyak yang udah apa fanatikan sih ada yang cocok oli A gitu oli B gitu ada yang ingin coba B ah ternyata tetap enakan A gitu padahal kata yang si A apa kata orang yang temannya itu yang A lebih enak gitu nah jadi itu mah gimana karena tapi tergantung pemakaian juga kan ya iya gimana pemakaian gitu kan ada yang dia enak-enak aja kalau ada dipakainya nggak terlalu jauh jadi motor nggak motor capek ada yang umurnya kok pendek ya rumahnya mungkin daerah atas sering nganjak itu juga pengaruh gitu terus merek juga pasti ada karena ada harga ada kualitas lah pasti itu nah kita nggak nyebutin merek intinya sejelek-jeleknya oli dia pasti punya sifat perubasan asal asli bukan asfal nah kalau yang asfal itu beda cerita wah kacau itu kacau itu yang jual asfal dan itu dan sekarang memang marak sekali apalagi yang di online itu harus lebih ada sih online juga yang yang bener-bener asli gitu karena kenapa oli banyak dipalsu karena itu memang lahan yang empuk gitu semua motor pasti butuh oli sama orang butuh makan gitu bener gitu apalagi misalnya oli yang sejuta umat gitu misalnya oli dari Yamaha atau dari Honda gitu nah itu pasti banyak apa yang ingin malsuin gitu itu udah beda sama oli-oli yang kelas tinggi gitu jarang palsunya karena apa malsuin kan butuh biaya kalau lakunya hanya sedikit malsuin ya percuma nah itu nah seperti itu untuk oli jadi yang paling penting itu semua motor itu jadi tadi aki terus oli dan jangan lupa kalau yang lama nggak dipakai itu dipanasin pertama dia supaya mesin juga nggak karat gitu ini apa ada sirkulasi olinya yang kedua kalau dipanasin kalau ingin akinya juga sehat itu misalkan ditahan di RPM di 3000an supaya memang ada pengisian ke aki jangan malah dipanasin malah akinya listrik keluar pemasukan kurang dan itu pun nggak harus lama-lama sih yang penting aki itu udah keisi listrik ya umurnya ya isi mah agak panjang gitu siap nggak usah lebih 5 menit itu termasuk kelamaan sih sebenarnya gitu kalau hanya untuk manasin aja mah nah itu sih itu tuh udah gitu ya om ya oke teman-teman makasih banyak Om Henro atas tip striksnya dan semoga pulang dari sini sembuh semua penyakit saya ada lagi yang tadi oli itu itu kan itu bebas gitu tapi kita ngasih saran kalau untuk di Bandung sih di Bandung biasanya kita mainnya itu di SAE jadi SAE nya itu kita pakai oh berapa 10 yang 40 ya 10 yang 40 ya walaupun memang rekomendasikan 10-30 nah tapi untuk Bandung itu yang panas terus yang banyak macet 10-30 itu kan itu kalau 30 itu berarti dia lebih cepat-cepat encer cepat encer ya pas suhu di atas 100 gitu oke nah biasanya udah kurang nyaman makanya kita anjurkan biasanya mau yang 150 atau 2,5 itu 10-40 10-40 ya kalau merek ya itu mah terselah berbebas lah yang mana aja ya soalnya itu sangat senang gimana kantong gimana fanatiknya itu mah berbebas gitu jam 10-40 aja oke sekali lagi terima kasih banyak Om Hendro atas waktu dan tipsnya teman-teman jangan lupa kalau yang daerah Bandung datang ke tempat Om Hendro nanti alamat, nomor telepon dan segala macamnya ada di bawah terima kasih ya wah enak banget Andi ya Allah udah lama banget gak kayak gini wah Alhamdulillah bener-bener untuk Om Hendro jadi teman-teman buat yang mau CBR nya mantap jangan lupa ke Om Hendro jumpa enak banget motornya wah gila aku keter dulu gue ya om Hendro DP Motor DP Motor terima kasih